Pedang wucisan jilid 12. Lagi-lagi Mopak menyingkirkan diri dari depan Su Tuan. Tentu saja Su Tuan tidak mau menyerah ilmu kepandainya jauh di atas Mopak, dengan mudah, dia dapat menyusul orang tua ini. Tiba-tiba, satu bayangan hijau meluncur datang, dia membentak, Su Tuan, berani kau kurang ajar. Di sana bertambah seorang laki-laki setengah umur, inilah laki-laki yang memberi obat Tong Hei Sin Chiao. Jago-jago yang bernama In Hei Hang. Su Tuan memandang In Hei Hang dengan penuh cemburu, diketahui bahwa laki-laki ini ada menaruh hati kepada Ie Han Eng, maka dia rela menjadi pengawal lembah Wiin tanpa bayaran. Kau masih berani masuk ke dalam lembah Wiin In Hei Hang siap menempur serunya, perjodohan keluarga Ie dan keluarga Su Tuan ditetapkan oleh orang-orang tua mereka, Su Tuan menemukan Chin Wee lebih dahulu, karena itu dia terpaksa menolak cinta Ie Han Eng. Dari dalam saku bajunya, dia mengeluarkan kitab Maya Nada, inilah tanda pertunangannya, dilempar ke arah In Hei Hang dan berkata, nah, tolongkah serahkan kitab ini pada Ie Han Eng. Selesai memberi putusan itu, Su Tuan membalikan badan, pertunangannya dengan Ie Han Eng boleh dikatakan mendapat penyelesaiannya yang wajar, dia harus pergi meninggalkan tempat itu. Jago Tong Hei In Hei Hang sedang menunggu alasan yang tepat untuk menempur Su Tuan, dia hendak mengalahkan pemuda itu, maka di depan Ie Han Eng dapat cahaya terang, siapa tahu, dia dapat merebut hati gadis itu. Yang berada di luar dugaan adalah sikapnya Su Tuan yang bermasa bodoh, melempar kitab Maya Nada dan berjalan pergi, inilah pengelakan. In Hei Hang menyambut kitab Maya Nada, ia tertegun sebentar dan melempar kembali kitab itu, sambil membentak keras. Su Tuan, kau kembali. Kitab yang dilempar itu membawa angin desiran yang keras, sehingga Su Tuan menduga bahwa dia dilempari senjata rahasia, maka dia hanya mengulurkan tangan menangkap benda itu, hut, ternyata kitab Maya Nada. Su Tuan membalikan badan, berhadap-hadapan dengan In Hei Hang. Apa maksudmu dia juga marah? Su Tuan, berkata In Hei Hang, Ie Han Eng meninggalkan lembah sudah beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini dia masih belum kembali, kitab Maya Nada bukan milikku, kau harus langsung mengembalikan kepadanya. In Hei Hang menyadari apa akibatnya bila pemulangan kitab Maya Nada lewat dirinya, hal ini akan menimbulkan salah paham, tentu Ie Han Eng marah besar, mengatakan dia yang mengojok-ngojok perceraian itu. Sehingga lebih sulitlah untuk dirinya mengambil alih cinta kasih Seng Bidadari. Berita itu sangat mengejutkan Su Tuan. Kemana perginya Ie Han Eng? Gadis itu tidak berkepandayan sama sekali, meninggalkan lembah Wi-in berarti menerjunkan diri ke dalam lembah yang sangat berbahaya. Su Tuan melamun di tempat itu. Kemanakah perginya Ie Han Eng? Tiba-tiba si jago Tong Hei In Hei Hang sudah membentak lagi. Lekas pergi. Mengapa kau harus lama-lama menginjak lembah Wi-in? Aku Ie Hei Hang akan meremukan batok kepalamu. Su Tuan membalikan badan meninggalkan lembah Wi-in. Terbayang sikapnya mupak yang dingin, terbayang kegalakan Ie Hei Hang, dia segan untuk menginjakan kaki di tempat ini. Betulkah Su Tuan tidak mau balik ke lembah Wi-in? Bayangan si Bidadari-dari lembah Wi-in Ie Han Eng begitu menarik. Kemanakah perginya gadis itu? Sepasang matui Ie Han Eng yang jernih membayangi pikirannya, aneka macam perasaan merangsang Su Tuan. Lembah Wi-in di gunung busan ditinggalkan, Su Tuan melakukan perjalanan dengan menundukan kepala. Berapa lama perjalanan itu telah dilaluinya, Su Tuan tidak ingat lagi. Keadaannya sudah seperti manusia linglung, keseimbangan otaknya sudah susut sebagian. Kini Su Tuan mengayun langkah kakinya, memasuki sebuah kelenteng tua. Dia tahu bahwa dirinya memasuki tempat itu, tapi dia tidak tahu mengapa harus masuk ke tempat itu. Pikirannya diputar balikan kepada kejadian-kejadian lama, di mana dia pertama kali menerjunkan dirinya ke dalam rimbah persilatan. Dia istirahat di sebuah kelenteng juga, diserang oleh empat anak buah golongan Tian Le Meloset. Muncul Chin Bue dan kejadian-kejadian berikutnya. Wajah Chin Bue terbayang-bayang, tetapi akhirnya mengalahkan wajah Ie Han Eng. Tiba-tiba muncul lain wajah, inilah wajah seorang gadis yang keren dan gigih, wajah si pedang emas Jie Ceng Peng. Wajah Chin Bue dan wajah Ie Han Eng diputar balikan, hanya wajah Jie Ceng Peng yang berkuasa. Tiba-tiba, terdengar satu suara yang sangat halus memanggil-manggilnya, Su Tuan, Su Tuan. Tanda petik, wajah Chin Bue terbayang kembali, menyemarkan wajah Jie Ceng Peng. Su Tuan mengucek-ngucek matanya, apakah yang sedang dilihat? Mungkinkah dia sedang pusing kepala? Su Tuan, panggil suara itu. Dia membuka mata, sangat lebar, dan itulah wajah Chin Bue. Kemana larinya wajah kenangan Jie Ceng Peng? Kemana pula kenangannya kepada Ie Han Eng? Dan wajah Chin Bue pun turut lenyap satu bayangan melesat keluar, meninggalkan kelenteng itu. Su Tuan tersentak bangun dari lamunannya, itulah bayangan orang. Dia tahu betul, tidak akan salah lagi. Tubuhnya melesat, menyusul bayangan tadi. Kecepatan Su Tuan tidak mudah ditandingi dia berhasil menyusul orang itu, dihadapannya berdiri seorang gadis yang berpakaian pria, siapa lagi bila bukan si gadis manja Chin Bue. Su Tuan terbelalak. Keadaan ini begitu cocok dengan kenangannya. Seperti pertemuannya pertama kali, Chin Bue mengenakan pakaian laki-laki. Berbeda dengan kejadian dahulu, sekarang Chin Bue lebih kurus, lebih pucat dan lebih tidak bersemangat. Chin Bue memanggil-manggil beberapa lama, karena Su Tuan sedang melamun, dia tidak mendapat jawaban yang selayaknya, karena itu dia marah, rasa sedihnya kambuh segera, melesat keluar dan meninggalkan kelenteng. Gerakan ini disusul oleh gerakan Su Tuan. Mereka berhadap-hadapan. Lama sekali, kejadian itu berlangsung tanpa kata-kata. Tiba-tiba Chin Bue membalikan badan, dia melarikan diri lagi. Su Tuan kaget, tubuhnya mencelat menyusul si gadis, dia berhasil menghadang lagi. Chin Bue dia memanggil. Chin Bue mengayunkan tangan, dia memukul Su Tuan. Pergi disertai oleh bentakannya. Su Tuan mengegaus, dia menghindar dari pukulan tadi. Chin Bue, dia memanggil lagi. Pergi. Aku tidak kenal denganmu, Chin Bue menutup wajahnya dia menangis. Su Tuan menangkap tangan Chin Bue mengelus-elusnya dan berkata perlahan. Mengapa? Huh, ku kirakah sudah lupa kepadaku, berkata Chin Bue menangis lebih sedih. Mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau sudah mempunyai seorang bidadari hidup, Siapa tidak kenal kepada bidadari-dari lembah hui ini Iehoneng? Secara resmi kau adalah calon suaminya. Karena itu kau bersifat tangkuh, hendak meremahkan semua gadis yang ada. Chin Bue, ketahui lah bahwa pertunangan itu ditetapkan oleh kedua orang tua kami. Kau boleh menjadi puas, bukan? Jangan kau terlalu cepat memberi putusan. Pertunanganku dengan Iehoneng sudah dibatalkan. Dibatalkan Chin Bue mendongakan kepalanya. NG. Suhu mengatakan kepadaku, bahwa kau telah mengikat tali perjodohan dengannya, berkata lagi Chin Bue. Dimanakah suhumu itu bertanya Su Tuan? Suhu mengajak aku pulang ke gunung, tentu saja aku tidak mau, aku lari lagi, akhirnya aku berhasil menemukanmu, berkata Chin Bue sedih. Suhumu tahu, bahwa banyak bahaya yang membayangi aku, demi kepentinganmu, dia melarang pergaulan kita, kau harus maklum kepada maksud baik gurumu itu, berkata Su Tuan memberi perkiraan. Huh, kau juga menghendaki aku pergi jauh Chin Bue merah. Su Tuan menyerah, dia tidak membuka mulut lagi. Kau tidak melarang aku menyertaimu, bukan Chin Bue memandang si pemuda. Su Tuan menganggukan kepala, si gadis terlompat girang, dia menubruk dan berlompat-lompatan, akhirnya menangis di dalam rangkulannya Su Tuan. Su Tuan mengajak Chin Bue melakukan perjalanan ke arah barat. Di sepanjang perjalanan, tidak henti-hentinya mulut Chin Bue nyerocos tentang kejadian-kejadian yang dialami olehnya, sedari diculik oleh Kat Karhong, mendapat pertolongan Chie Cheng Peng, ditahan di dalam markas Tian Le Meloset. Datangnya Chie Chiu Nio, dibawa pulang oleh Su Hau-nya itu dan terakhir dia melarikan diri, terlunta-lunta seorang diri, tetapi akhirnya dia berhasil menemukan Su Tuan. Chin Bue begitu lincah, penuh kekuatan hidup, dia dapat menyegarkan siapa yang kurang kesenangan. Menjatuhkan diri dengan Chin Bue, banyak menambah pengalaman hidup, tapi bersatu dengan Ie Hon Eng, seperti merendengi seorang Dewi yang agung, tidak mudah tercapai. Perjalanan itu begitu memuaskan. Tiba di sebuah kota, mereka memasuki sebuah rumah makan, di antara pengunjungnya restoran terdapat seorang yang ukuran. Bentuk tubuhnya pendek dan gemuk, dia adalah si pendekar bayangan Sian. Aha Sian melompat dari tempat duduknya, lagi-lagi kita bertemu muka. Su Tuan sangat gembira, akhirnya dia dapat menemukan kawan lama itu, dia menyapa. Sieto aku kemana saja? Sian melirik ke arah Chin Bue, dengan kerlingan meta penuh arti, dia tertawa-tawa, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Chin Bue mendelikan meta, sifat-sifatnya sering bertentangan dengan Sian akan membawa buntut panjang. Mereka duduk menghadapi satu meja. Su Tuan, berkata Sian. Kau memang lihai, nama tiga ahli pedang hanya nama kosong belaka, tidak satupun yang dapat menandingimu. Pedang utara Aoyang Ie, pendekar selatan Kongsang Giok dan si pedang bayangan Sian adalah tiga ahli pedang ternama di masa itu, tapi tidak satupun dari ketiga orang ini yang dapat menandingi Su Tuan. Sieto aku, berkata Su Tuan, jangan kau mengumpak orang, ha, ha, eh, mengapa kau tidak turut bicara Sian menggoda. Chin Bue. Gadis itu memonyongkan mulutnya, adu mulut Sian selalu tidak menguntungkan dirinya. Karena itu, lebih baik dia tutup mulut. Sieto aku dari mana bertanya Su Tuan, sejak berpisah dengan Jie Ceng Peng, aku berkelana tanpa tujuan, jawaban pendekar pedang bayangan. Jie Ceng Peng Chin Bue mendongakan kepalanya. Betul, berkata Sian. Eh, dia berterima kasih kepadamu, kata-kata yang terakhir itu ditujukan kepada Su Tuan. Chin Bue menoleh ke arah Seng Kekasih, timbul lagi rasa cemburunya. Jangan salah paham, Su Tuan memberi keterangan itu waktu, Cukat Hang menculikmu, dia mengatakan hendak membawamu ke lembah Cui Goat Kok. Karena itu, aku melakukan perjalanan jauh, dengan maksud menolong kau dari tangannya, Jie Ceng Peng juga berada di dalam lembah itu. Betul, berkata Sian. Susah payah kita menanggung resiko besar, terakhir berhasil menerjang lembah Cui Goat Kok, tetapi ternyata kau tidak berada di dalam lembah itu. Mereka menceritakan pengalaman-pengalamannya sesudah berpisah dari lembah Cui Goat Kok. Jie Ceng Peng berterima kasih kepadamu, berkata lagi Sian. Lagi-lagi kata-kata yang menyinggung perasaan Chin Bue, si gadis hampir menangis, memang bukan impian ideal, bila mempunyai seorang kekasih gagah perkasa yang berwajah tampan. Terlalu banyak saingan. Sian menghela nafas, dia berkata, Sotuto aku, betapapun tinggi ilmu kepandayanmu banyak orang yang mengiri. Kau harus berhati-hati. Sotuan merasa heran. Aku tidak mengerti, dia berkata terus terang. Segera kau mengerti, berkata Sian. Mengerti apa Chin Bue turut bicara. Lihat, si pendekar pedang bayangan Sian menunjuk ke meja di sebelahnya. Sotuan menengok ke samping, wajahnya berubah, di sana, di atas meja tertancap sebatang tongkat tajam, pada ujung tongkat itu terdapat permata merah, bercahaya terang. Apa artinya permainan ini Sotuan mengajukan pertanyaan. Sian mematung di tempat, seolah-olah terkena ilmu sihir. Sotuan menoleh ke arah Chin Bue, keadaan gadis ini pun seperti keadaan Sian, matanya memancarkan cahaya kosong, hampa tidak berisi. Sotuan menggoyang-goyangkan tubuh kedua orang ini. Hei, mengapa dia berteriak? Tidak ada jawaban, kedua orang memandang tongkat hijau dengan batu merah di ujungnya itu. Sotuan menduga sesuatu yang luar biasa melekat pada tongkat itu, hati kedua lengan dibalikan, memukul ke arah benda tersebut. Plaak, tongkat itu pecah dan hancur, dari dalam bumbung mencelat suatu benda itulah ular kecil. Ular kecil dari tongkat itu menjalar keluar, berputar di sekitar rumah makan hal, ini menimbulkan panik, para tamu lain dan menyingkirkan diri, kemudian ular itu menghadapi Sotuan. Sotuan mengeluarkan suara dari hidung, tenaga dalamnya dikerahkan, dengan ilmu uap hijau itebok cinkeng yang dicampur dengan cengkeraman maut. Ketika dia menjulurkan jari-jarinya, krekek, dia meremas hancur ular itu. Bangkai ular dilempar, baru dia memeriksa keadaan kedua kawannya. Siaan dan Chin Bwee mengeluarkan keluhan napas lega. Bagaimana perasaan kalian? Sotuan bertanya kepada dua orang itu. Hampir aku diperdayainya, seru Siaan. Aduh, kepalaku masih terasa sakit, berkata Chin Bwee. Sudah kubereskan tongkat sihir tadi, berkata Sotuan. Beruntung kau tidak kena tenungan mereka, berkata Siaan. Bila tidak, telah kalah kita bertiga. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Sotuan. Mengajak kedua kawannya, dia meninggalkan rumah makan itu. Mereka menuju keluar kota, tiba-tiba dari samping pintu muncul seorang tosu berpakaian merah. Memandang Sotuan bertiga, tosu itu berkata. Siapa di antara kalian yang bernama Sotuan aku? Sotuan menampilkan diri. Tidak seharusnya kau merusak tongkat tenung kami, berkata Tosu itu penuh penyesalan. Chin Bwee berteriak. Tosu bangsat. Ternyata kau yang mempermainkan kami. Tangannya terayun, memukul ke arah tosu berjubah merah itu. Ha, ha, tosu itu tertawa, dia sudah siap sedia, tangannya. Menaburkan sesuatu, membalikan badan dan melarikan diri. Gagalah serangan Chin Bwee tadi. Di saat yang sama, benda yang ditabur oleh si tosu berkembang biak. Warnanya hitam pekat, bertaburan ke arah tiga orang. Sotuan bergeram, mengeluarkan bentakan, tangannya didorong ke depan, hut, 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 dengan gerakan iblis sakti menahan gelombang pasang dia menyampingkan benda bubuk hitam itu. Asap hitam menubruk pohon. Cess. Pohon yang berdaun hijau segera menjadi layu, tangkainya menunduk ke bawah, daun-daunnya berguguran jatuh, berubah menjadi kuning. Rusak terkena racun jahat tidak lama kemudian, pohon itu pun tembang, roboh dengan suara yang menggelegar. Sotuan, Sian dan Chin Bwee lari menghindari diri. Tosu berbaju merah melesat jauh. Terdengar suara tertawanya yang mengejek ketiga jago kita. Sotuan membentak keras. Jangan lari. Dia mengejar cepat, diikuti oleh Sian dan Chin Bwee. Chin Bwee tertinggal di belakang, dia berteriak, Sotuan. Si pemuda menghentikan pengejarannya bersama-sama dengan Sian, mereka menghampiri si gadis. Kita sedang berhadapan dengan tukang-tukang sihir, berkata Chin Bwee, kita harus berhati-hati. Sian dan Sotuan menyetujui pendapat itu, sudah selayaknya bagi mereka untuk berhati-hati. Entah golongan susat dari mana yang sedang siri kepada ilmu kepandayan Sotuan. Mereka melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap, dengan bertiga, tentu mereka lebih mudah untuk menghadapi musuh kuat. Menjelang sore harinya, mereka berada di suatu tempat yang agak sepi. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil berbaju merah memberi hormat kepada Sotuan bertiga seraya berkata kepada mereka. Paman tenung kami mengundang Tuan Sotuan. Sotuan memperhatikan anak kecil itu, dia bertanya, siapakah paman tenung kalian? Tuan bersedia menerima undangannya anak kecil berbaju merah pandai bicara, suaranya empuk dan merdu. Baik, berkata Sotuan, segera ajak kita bertiga. Anak kecil itu membuka jalan, mengajak ketiga tamunya, dia memasuki jalan yang berliku-liku, semakin lama semakin sepi. Chin Bue menaruh curiga, dia berteriak, tunggu dulu. Anak kecil berbaju merah itu tidak menghentikan larinya, dia menggoyang pantat semakin cepat lari ngiprit. Sotuan dan Sian mengejar maju. Mereka kehilangan jejak anak kecil itu, timbul halimun biru, menutupi pemandangan mata, terjadi sedikit keganjilan yang membingungkan semua orang. Sotuan, Sian dan Chin Bue terpisah tiba-tiba terdengarlah satu suara perlahan yang memanggil-manggilnya. Sotuan titik. Sotuan. Suara itu begitu menarik, seolah-olah hendak membetot sukmasi pemuda, Sotuan berusaha mempertahankan imannya, dia berkutat, melawan suara panggilan tadi. Sotuan titik panggil lagi suara itu. Mengapa kau tidak mau datang? Suaranya semakin menarik, penuh geirah panggilan tersebut. Sotuan masih berusaha mempertahankan dirinya, dia menekan kemauan yang hendak mengikuti panggilan suara itu. Semakin lama, gejolak hati itu semakin keras, dia harus memberi tambahan tenaga, baru dapat menekannya. Ha, ha titik. Sotuan pengecut, berkata suara itu. Mengapa tidak berani datang ke tempatku? Sotuan menggeser kakinya, dan perasaan itu segera dapat ditekan, dia menarik pulang langkah yang sudah digerakkan itu. Sotuan titik. Sotuan titik. Suara itu semakin gencar memanggil. Betapa kuat pun tenaga panggilan suara orang itu, dia tidak dapat mengugurkan hati Sotuan. Si pemuda dapat mempertahankan dirinya dari godaan. Terjadi perang adu iman kekuatan. Kini muncul bayangan khayalan, dengan wajah-wajah yang menyeramkan mencoba menerkam Sotuan. Hati si pemuda tergerak, cepat-cepat dia mengerahkan ilmu uat hijau itebok cinhye, sekujur badannya dilindungi oleh kekuatan itu, matanya bersinar terang. Lenyaplah semua bayangan-bayangan tadi, kabut yang meluluhkan suasana pun turut sirna. Keadaan dapat dijernihkan. Dikala Sotuan memandang dan memperhatikan kedudukan dirinya. Dia terkejut sekali hampir dia terjun ke dasar jurang yang curam. Dia menoleh ke samping, lagi-lagi dikejutkan oleh pemandangan lain. Siaan dan Chin Wee berdiri kaku, meti mereka memandang lurus ke depan, dan di hadapan kedua orang itu, duduk seorang kakek kecil berpakaian merah. Sotuan membentak, tubuhnya meleset dan menyerang orang tua kecil berpakaian merah. Ha, ha, ha. Orang tua kecil itu tertawa, tubuhnya melejit, menyingkirkan diri dari serangan Sotuan. Sotuan mempergencar serangannya, langsung mengejar orang tua kecil itu. Semakin lama, pertempuran itu semakin hebat, orang tua berbaju merah membuka mulutnya, dan menyemburkan tawa tajam yang berbentuk pedang, meluncur ke arah Sotuan. Ting, Sotuan menangkis serangan itu, dia terkejut, orang tua kecil berbaju merah pandai ilmu pedang terbang, semacam hawa tenaga dalam yang sangat tampuh. Bagi orang yang tidak kenal ilmu ini tentunya menyebut ilmu gaib, ilmu pedang terbang yang keluar dari mulut dan tenggorokan. Sebenarnya, kekuatan itu ada, yang tidak ada ialah pedang terbangnya, dia merupakan kekuatan yang hebat saja. Orang itu mengundurkan diri. Sotuan menghampiri kedua kawannya Chin Wee dan Xie An yang masih mematung, tentunya mereka mendapat totokan jalan darah. Berusaha menghidupkan jalan darah yang ditotok mati itu, Sotuan tidak berhasil membangunkan kedua kawannya. Haha, orang tua kecil yang berbaju merah tertawa, percuma kau mencapotkan diri, mereka telah kena ilmu tahanan batinku. Setelah berusaha lagi beberapa waktu, Sotuan masih tidak berhasil menyadarkan kedua kawannya. Betul-betul Xie An dan Chin Wee terkena tahanan batin. Keadaannya seperti patung membatu. Sotuan menghadapi musuhnya. Siapa kau diam membentak mengapa mengekang kebebasan kedua kawanku? Aku bernama Hui In Hek, berkata orang tua itu, bergelar Paman Tenung. A-a-a-a, kau yang bernama Paman Tenung Hui In Hek, hi, hi, hi. Lekas bebaskan kedua kawanku bentak Sotuan. Akanku bebaskan mereka, setelah mendapat janji persekutuanmu, berkata orang tua kecil berbaju merah Hui In Hek. Bebaskan segera, tunggu dulu. Apalagi, aku harus mendapat janji taklukmu. Ha, 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 Sotuan tertawa, kau kira, aku ini manusia apa? Bila aku bebaskan kedua kawanmu, dengan mudah, kalian dapat melarikan diri. Jangan kau terlalu memandang rendah pada Sotuan, berkata si pemuda, aku tidak melarikan diri. Baik, Paman Tenung Hui In Hek berkemak kemik beberapa saat, tiba-tiba dia memekik panjang. Enam gadis berpakaian putih dan enam gadis berpakaian merah menampilkan diri, mereka mengurung Sotuan. Aku segera membebaskan kedua kawanmu. Lekas kau menyingkir, berkata Paman Tenung Hui In Hek. Dengan digiring oleh enam pasang muda-mudi itu, Sotuan meninggalkan Chin Hui In Hek dan Sian. Paman Tenung Hui In Hek mendekati kedua korbannya, dengan kode-kode tertentu dia membebaskan kedua orang itu. Chin Hui In Hek dan Sian menggerak-gerakan kedua tangan dan kedua kaki mereka, ada sesuatu yang tidak beres mengganggu kebebasannya. Mendapat kesempatan bergerak, melihat adanya seorang kakek berbaju merah di tempat itu, segera mereka menduga itu adalah musuhnya, hut. Sian memukul Hui In Hek. Ha, ha, Paman Tenung Hui In Hek mengundurkan diri, dia bertahan dari jauh. Mulutnya dibuka dan wing menyemburkan tenaga tidak terlihat, itulah ilmu pedang terbang kie-kiam juga termasuk salah satu dari sepuluh macam ilmu silat peninggalan zaman purbakala. Kalian bukan tandinganku berkata Hui In Hek. Hampir Sian terjengkang. Dari jauh Sotuan berteriak. Saudara Sian, Chin Wei, lekas kalian pergi dari tempat itu, Hui In Hek juga berkata. Lekas menyikir Sotuan hendak menggempur barisan tinapsu dan birahi. Kalian tidak akan sanggup mempertahankan diri dari permainan ini, pergilah ke tempat jauh. Sian dan Chin Wei In Hek saling pandang, melongo ke arah Sotuan, mereka masih bingung, apa yang harus dikerjakan? Sotuan mengempos tenaga dan berkata kepada mereka, kalian boleh menunggu aku di bawah gunung, setelah. Menyelesaikan persengketaan dengannya, aku akan kesana. Chin Wei E dan Sian berjalan pergi, menjauhi tempat itu. Enam pasang muda-mudi berpakaian putih dan merah mengurung Sotuan. Paman tenunghun L.N. Hek membuka suara. Sotuan, mereka adalah kekuatan napsu dan birahi, nah, gunakanlah imanmu baik-baik. Lekas lah mulai, Sotuan menantang, Hut In Hek memberi komando, menggerakkan permainan tinapsu dan birahi. Enam pasang muda-mudi itu mengeluarkan alat milik mereka, mengalun lagu-lagu asmara yang lemaskan otot-otot manusia, mendengungkan irama-irama yang dapat membangkitkan birahi. Sotuan mendapat ujian terberat. Dia duduk bersilah menggunakan ilmu uap hijau Itebok Chin Hie, mengembangkan ketekunan imannya, betapa ricuh pun suara-suara lagu itu, tidak sehelai pun yang masuk ke dalam telinganya. Paman tenunghaui In Hek membentak dua kali, itulah perintah untuk menambah kekuatannya, masih saja tidak berhasil. Seribu. Pasukan pun yang menyerang pemuda itu, di dalam keadaan duduk kuat, tidak mungkin mereka dapat menggerakkan iman Sotuan. Hwi In Hek menghela nafas, tiba-tiba dia bertepuk tangan, di sana bertambah enam orang berkerudung, langsung menerjunkan dirinya ke pusat lapangan. Lagu irama tidur berubah cepat, kini membawakan irama pertempuran-pertempuran, disertai oleh enam tenaga baru itu, mereka mempermainkan Sotuan. Enam orang berkerudung yang menerjunkan diri itu membawa pedang, dengan senjata tajam, mereka menghujam tusukan-tusukan kepada lawannya. Sotuan memiliki tenaga Itebok Chin Hie, dia dapat mempertahankan dirinya dengan baik sekali. Satu jam kemudian, Sotuan kehabisan tenaga, terus-menerus menggunakan ilmu Itebok Chin Hie, ilmu ini sangat memberatkan dirinya. Kini dia mengeluarkan seruling Tong Hei, membawakan lagu Han San Lok Bwe. Dengan lagu ini, dia dapat mempertahan diri. Delapan belas orang mengurung Sotuan, mereka dikoordinator oleh paman tenung Hwi In Hek. Marilah kita melihat keadaan Chin Bwe di bawah gunung, bersama-sama Sian, dia menunggu kedatangan Sotuan. Sotuan masih mempertahan diri di atas gunung, hal ini menimbulkan kegelisahan si gadis, berjalan bolak-balik dengan hati kesal. Hari menjadi malam. Masih juga belum melihat munculnya kekasih itu. Chin Bwe hendak mendaki gunung lagi, keburu dicegat oleh Sian. Chin Bwe dan Sian tidak berita memperhatikan adanya burung raksasa itu. Sebentar kemudian, burung itu balik lagi wing, melewati kedua orang, hampir menjatuhkannya. Sian menjadi marah, dia menyahut pedang, dan ditusukan ke arah burung. Kuk, kuk. Burung itu terbang pergi, pedang Sian dijatuhkan. Seolah-olah mengejek, mentertawakan ketidakgunanya orang Kate itu. Sian naik darah, masa dia dieje oleh seekor burung hina? Tubuhnya melesat hendak menangkap. Burung itu lebih bertingkah lagi, memekik beberapa kali, baru dia berkauk-kauk lagi. Terbangnya begitu rendah, seolah-olah berkata dapatkah kau menangkap diriku. Larinya begitu lambat, seolah-olah mengejek lemahan lawannya. Sian semakin nuring-uringan, menuruk beberapa kali, dia tidak berhasil, menusuk dengan pedang, semakin gatal, betapa cepat gerakan Sian, tetapi burung itu mempunyai gerakan yang lebih cepat. Demikianlah, si pendekar bayangan dipermainkan oleh burung raksasa itu. Semakin lama semakin jauh, meninggalkan Chin Bue seorang diri. Hati Chin Bue terhibur oleh adanya atraksi itu. Hampir dia tertawa, bila bukan mengingat keadaan Sutruyan yang belum bebas dari jurang bahaya. Tiba-tiba ada pikiran mengekang dirinya, burung itu begitu besar, sangat mengerti syarat orang, tentunya bukan burung biasa, siapakah yang memeliharanya? Mengapa memancing Sian meninggalkan tempat itu? Seorang wanita berpakaian hijau berjalan datang, dia menghampiri Chin Bue. Si gadis terkejut, mementangkan kedua matanya, Chin Bue memperhatikan warna berbaju hijau itu. Kau bernama Chin Bue wanita berbaju hijau mengajukan pertanyaan. Betul, Chin Bue menganggukan kepala, bagaimana panggilan Ciam Pue yang mulia? Aku bernama Hang Bun, berkata wanita itu, kau belum kenal? Hati Chin Bue tergerak, segera dia mengajukan pertanyaan, belum lama ada seekor burung raksasa terbang di tempat ini. Adakah Ciam Pue yang melihatnya? Itulah burungku, namanya si besi, berkata wanita berbaju hijau Hang Bun, Sengaja ku perintahkan dia untuk memancing pergi kawanmu itu, ada beberapa patah kata penting yang hendak ku utarakan kepadamu, kau tidak marah kepadaku? Chin Bue menggeleng-gelengkan kepalanya, wanita ini begitu cantik, sangat menawan, kata-katanya juga halus, menawan hati, siapakah yang bisa marah kepadanya? Hang Bun berkata lagi, di atas gunung, ku lihat seorang anak muda sedang menempur 18 orang si tukang tenung Hwi In Hek, dia hebat sekali sehingga ilmu napsu dan berahi Hwi In Hek tidak dapat berbuat sesuatu apapun, ku kira kau kenal kepada pemuda itu, bukan? Dia adalah kawanku, berkata Chin Bue namanya Su Tuyang Dia lihai sekali, Hong Bun memberikan pujian Dapat Kiam Pue menolongnya dari kesulitan memohon Chin Bue Si gadis belum tahu, apa maksud tujuan wanita ini, dia mudah masuk perangkap Barisan tinapsu dan birahi sulit dipecahkan, berkata Hong Bun Tapi kau yang turun tangan, ku kira mudah melepaskan kurungan itu A-a-a-a, Chin Bue berteriak girang Bagaimanakah caranya untuk menolong, Su Tuyang? Wanita baju hijau Hong Bun berkata, orang yang terkurung di dalam barisan tim napsu dan birahi harus mempunyai iman yang teguh dan kuat, dilarang keras memikirkan urusan lain Agaknya, kawanmu itu melupakan adanya unsur penting ini Ada sesuatu yang dipikirkannya, tentunya keselamatanmu dia ragu tentang keadaan dirimu Dia takut kau menderita suatu hal, karena itu, pikirannya agak terganggu kurang memusatkan kepada pertarungan lagu dan iman Untuk menolongnya keluar dari daerah berbahaya adalah sangat mudah Kau segera menampilkan dirimu, maka dia akan berhati besar, lenyaplah semua rasa khawatirnya Dengan demikian, tenaganya dapat bertambah Delapan belas orang Hui In Hek itu bukan tandingannya Chin Bue masih ragu-ragu Dia yang menyuruh aku meninggalkannya, si gadis memberikan keterangan balikku kira dia tidak menguatirkan keselamatanku Kau salah, berkata Hong Bun, dia membuat perhitungan yang meleset Dia hanya dapat mengalahkan musuh dengan kenyataannya tidaklah demikian, dia bertempur terlalu lama Dia takut kau menderita cedera lain, karena itu, pikirannya tidak dapat dipusatkan Chin Bue belum dapat mengambil putusan, urusan itu menyangkut mati hidupnya Seng Kekasih Wanita berbaju hijau yang mengaku bernama Hong Bun berkata lagi Inilah nasihat yang dapatku berikan, aku masih ada urusan, sampai di sini dahulu pertemuan kita Selamat tinggal Tubuhnya meleset, dan lenyap di dalam keadaan malam gelap Chin Bue menunggu beberapa waktu lagi, gejolak hatinya berkecamuk Pikirannya sangat kalut Dia hendak menolong Su Tuan dan dia belum dapat menemukan care yang lebih baik Kecuali mengikuti petunjuk yang wanita hijau tadi berikan Chin Bue mengempos tenaga, tubuhnya meleset, menuju ke arah gunung Tekadnya untuk menolong Su Tuan sangat bulat, gerakannya begitu cepat Sebentar kemudian, dia sudah berada di depan arna pertempuran lagi Suara pertama yang memasuki telinga Chin Bue adalah irama peperangan besar Kian lama kian mengecil, akhirnya seperti peperangan di tempat tidur Matanya terbelalak, enam pasang muda-mudi yang berdendang dengan lagu-lagu napsu dan birahi itu mengelilingi Su Tuan Metu Chin Bue sudah dikaburkan Seolah-olah menonton pesta dan sagila, kedua belas muda-mudi itu melepaskan pakaian-pakaian mereka Tentu saja bukan di dalam arti yang sebenarnya Ini terjadi di dalam hayalan pikiran gadis kita Chin Bue telah masuk ke dalam perangkap wanita berbaju hijau Hongbun A-A-A-A Chin Bue mengeluarkan jeritan tertahan Enam orang berpakaian hitam yang mengenakan kerudung itu bergerak Dengan pedang mereka, sedang mengadakan siksaan-siksaan yang luar biasa Ini pun hanya hayalan Chin Bue juga Si gadis menjerit semakin keras Su Tuan sedang menekunkan diri Tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang gadis Itulah suara yang tidak asing lagi Suara Chin Bue yang dikenal baik Hatinya tergerak, dia membuka mata Hendak melihat apa yang telah terjadi Tanda tanya Seret, seret Enam batang pedang membobolkan pertahanan Itebok Chin Hie Memasuki daerah kulit Su Tuan Su Tuan melintangkan serulingnya Terang-terang-terang Dia Hanya dapat menyingkirkan lima pedang Dan pedang ke-enam tidak dapat dilakan C.S. mencelakai pundak kanannya AAAA, tubuhnya melejit tinggi Dia berusaha menghindari serangan berikutnya Dan AAAA, lagi Tubuh Su Tuan tak dapat menemukan pegangan Langsung terjun ke dasar juarang AAAA, Chin Bue berteriak keras Dia sadar dari bayangan hayalannya Hwi Inhaek menghentikan gerakannya Dia berhasil menjatuhkan sotoyan. Chin Bwee melongok ke arah jurang, sangat dalam, begitu gelap, begitu curam, mana mungkin kekasihnya dapat memperpanjang hidup jiwanya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Siapa wanita berbaju hijau yang mengaku bernama Hongbun itu? Dia tidak pernah menjumpainya, juga tak kenal tidak ada alasan untuk mencelakai orang, inilah yang membingungkan Chin Bwee. E. Wanita baju hijau adalah jago wanita dari pulau Tonghei. Dia adalah istri ayah angkat sotoyan. Di antara Sam Kiai Ju Su Win Heng dan Hongbun terjadi perselisihan karena itu timbul drama tadi. Paman Tenung Hui L. N. Hek hendak menangkap sotoyan, kini dia tidak berhasil, menunggu lagi beberapa waktu, mengingat dalamnya jurang itu, dengan mengajak semua anak buahnya, dia meninggalkan tempat itu. Di puncak itu hanya Chin Bwee seorang, tiba-tiba mati si gadis tertumbuk pada sebuah seruling, inilah seruling yang sotoyan pergunakan. Sotoyan menggunakan seruling Tonghei untuk menambah kekuatan imannya. Munculnya Chin Bwee mengganggu jalan keteguhan, seruling itu jatuh tertinggal. Chin Bwee memungut seruling itu, dia heran seruling ini adalah barang kembarnya seruling intian Cek Hong, sangat mirip sekali. Bila bukan karena jatuhnya sotoyan ke dasar jurang, tentu Chin Bwee tertarik, di saat itu, keselamatan sotoyan berada di atas segala galanya, dia mengitari puncak, dan mencari jenazasi pemuda. Melihat sotoyan terjatuh dari atas tebing? Mari kita mengikuti pengalaman sotoyan. Dia terjatuh dengan keadaan pingsan, beberapa lama kemudian, baru dia dapat membuka kedua matanya, dirinya berada di dalam pangkuan seorang pemuda berpakaian hijau, orang ini sedang membawa jago kita memasuki sebuah gua, meletakkannya di atas pembaringan. Pemuda berbaju hijau memandang sotoyan. Kau sudah bangun dia bertanya. Di mana aku berada sotoyan masih bingung. Bagaimana dia tidak mati? Aku adalah suheng hui in hek, berkata orang itu, dia menghela nafas. A-a-a-a sotoyan mengeluarkan jeritan tertahan. Jangan takut, aku tidak sependapat dengan sutaku, berkata pemuda itu. Sotoyan mengerutkan alis, hui in hek adalah seorang tua yang berumur di atas empat puluhan, sedangkan orang ini begitu muda, diduga belum cukup tiga puluh tahun, bagaimana menyebut dirinya sebagai suheng sipaman tenung? Pemuda berbaju hijau dapat menduga isi hati sotoyan, dengan tertawa dia berkata, Jangan kau tidak percaya, hui in hek itu besar di dalam pangkuanku. Dia betul-betul sutekku. Mengetahui bahwa dirinya ditolong oleh orang ini, sotoyan bangkit berdiri memberi hormat dan mengucapkan terima kasihnya. Terima kasih atas pertolongan Ciam Pue. Tidak ku sangka, berkata pemuda berbaju hijau itu. Pertandingan tadi telah ku saksikan dengan baik, seharusnya kau tidak kalah, maka ku tahu, kau dapat dikalahkan oleh hui in hek. Sotoyan memperhatikan wajahnya pemuda ini, begitu muda, betulkah keterangan-keterangan itu? Dia ragu-ragu. Pemuda yang mengaku menjadi Suheng Hui L. N. Hek tertawa, tiba-tiba saja dia menekukan diri, terjadi perubahan yang menyolok mata, kulit-kulitnya berkeriput dan peot semua, berdiri di hadapan adalah seorang tua berbaju hijau, umurnya diperkirakan 80 tahun. Betul-betul turunan keluarga tenung, Suheng Hui In Hek ini pun begitu liahai menyusutkan umurnya sehingga sampai puluhan tahun. Kakek jelmaan pemuda berbaju hijau itu tertawa lagi. Kini kau tidak ragu-ragu lagi. Nama ku Tio Sek Bun, perubahan wajah adalah karena berhasil meyakinkan semacam ilmu muda, dan aku berhasil seperti apa yang kau sudah saksikan, umurku 81 tahun, Tapi tidak ada orang yang percaya, mereka menyebutku sebagai pemuda tenung. Suheng Hui In Hek menyaksikan suatu keajaiban dunia, si kakek tenung Tio Sek Bun memang bukan manusia biasa. Begitu pandai mengubah dirinya tanpa disadari oleh orang, Tio Sek Bun sudah mengembalikan wajahnya, ke wajah seorang anak muda. Dia berkata lagi. Hut L. N. Hek ku besarkan sehingga saat ini, dia telah melanggar peraturan. Bila aku yang menangkapnya, menghukum mati, inilah yang memberatkanku. Suheng Bung Kam. Dia sedang memikirkan keselamatan Chin Bue di atas puncak. Kakek tenung Tio Sek Bun mengajukan pertanyaan. Aku heran, bagaimana kau bisa dikalahkan oleh Hui In Hek? Aku menguatirkan keselamatan seorang kawanku, secara tiba. Tiba saja, dia muncul di tempat itu. Ku dengar kau adalah anak angkat Sam Kiai Ju Suie Hong dari Tong Hei. Apakah ini benar bertanya si pemuda tenung Tio Sek Bun? Su Tuan menganggukan kepalanya. Ada hubungan apa dengan ayah angkatku itu dia bertanya. Hubungan yang sangat terat berkata Tio Sek Bun. Sebelum kau jatuh dari tebing, ku lihat Hong Bun menunggang Raja Wali. Besinya ke arah sana, inilah yang menjadi biang kekacauan. Hong Bun Su Tuan belum pernah dengar nama ini. Kau tidak kenal kepada Hong Bun bertanya Tio Sek Bun heran, dia adalah istri ayah angkatmu. Dengan sendirinya, kau harus memanggil ibu. Ibu angkatku yang hendak mencelakai aku? Apakah Sam Kiai Ju Su Win Hang belum bercerita? Dia sudah bentrok keras dengan seng istri, maka panggilan ibu itu belum tentu terlaksana. Terlaksana atau tidaknya memanggil Hong Bun sebagai ibu, hal itu tidak memusinkan Su Tuan. Hektometer, ku dengar kau adalah cucu dari Kiat Hei Kiam Hei Su Tupek, yang bertanya lagi Tio Saun. Betul, Bo Ampua adalah cucu dari beliau. Haa, sudah tahukah bahwa ilmu pedang mayanada kakekmu itu sudah jatuh ke dalam tangan istana Hong Kio Kiong? Jatuh ke dalam tangan Hong Kio Kiong Su Tuan mengkerutkan keningnya. Kini dia mengerti mengapa kitab mayanada yang didapat dari Ie Hon Eng adalah kitab kosong. Ternyata kitab yang asli sudah terjatuh ke dalam tangan istana Hong Kio Kiong. Belum tahu bertanya Tio Saun. Bilakah kejadian itu terjadi bertanya Su Tuan? Kakekmu tidak pernah bercerita? Belum. Haa, kakekmu mendapat kitab mayanada dari seorang asing yang berpakaian belang, dia pelarian istana Hong Kio Kiong. Terakhir diketahui oleh mereka, tentu saja kakekmu tidak sanggup mempertahankan diri, entah dengan kera bagaimana, kitab itu lenyap mendadak, maka kakek dan ayahnya mengejar sampai di istana belang Hong Kio Kiong. Kemudian? Mana ku tahu, diceritakan orang, bahwa kakek dan ayahmu itu mati di sana. Aku hendak menuntut balas. Betul, bertepuk Tio Siaibun, sudah menjadi suatu kewajiban untuk menuntut balas dendam orang tua. Tapi ilmu kepandayanmu belum cukup kuat untuk menandingi mereka. Kau harus berlatih diri lagi. Melatih diri? Tentu saja. Aku bersedia membantu usahamu. Ada beberapa macam ilmu kepandayan yang dapat ku berikan kepadamu. Maukah kau menerima hadiah perkenalanku ini? Atas kebaikan hati Ciam Poe, dengan ini Su Tuan mengucapkan banyak terima kasih, si pemuda menolak pemberian hadiah tanpa syarat dari si kakek muda tukang tenung Tio Siaibun. Ha, ha, ha titik Tio Siaibun tertawa, kau memang bukan pemuda biasa, tidak mau sembarangan menerima rejeki nomplok yang dijatuhkan orang, tapi ketahuilah hadiahku itu bukan hadiah percuma, aku hendak meminta bantuanmu. Sebagai tanda terima kasih, baru ku berikan hadiah ilmu silat itu. Persoalan apakah yang Ciam Poe serahkan bertanya Su Tuan. Tentang Suta Kuwi Inhek, berkata Tio Siaibun, aku meminta bantuanmu untuk menangkapnya. Boam Poe kira, belum tentu Boam Poe dapat menunaikan tugas itu, berkata Su Tuan. Kau tahu, hadiah ilmu silat apa yang hendakku berikan kepadamu. Su Tuan memandang kakek tua yang masih berwajah muda. Ilmu pedang maya nada dan sembilan ilmu silat peninggalan. Jaman Purbakala, berkata Tio Siaibun. A-a-a-a. Tanda petik. Pernah dengar tentang sepuluh macam ilmu silat dari jaman Purbakala? Su Tuan menganggukan kepalanya, dia pun memiliki beberapa macam dari ilmu-ilmu silat itu. Ilmu pedang maya nada adalah pertama dari kesepuluh macam ilmu silat itu. Kakek muda tukang sihir Tio Siaibun memberi penjelasan. Sudah Boam Poe katakan, bahwa Boam Poe belum tentu dapat mengalahkan Su Tuan Chiampoe, berkata Su Tuan. Maka mungkin hadiah itu tidak dapat Boam Poe terima. Dengar keteranganku, berkata si kakek muda tukang tenung Tio Siaibun. Tentang manusia super tanpa tandingan Tian Khao Chu, dia mempunyai sepuluh anak murid, hidupnya tidak akur, karena itu sering terjadi bentrokan-bentrokan yang besar. Mereka mati semua. Lenyaplah sepuluh ilmu silat dari jaman Purbakala itu, kau hanya dapat mempelajari sedikit. Tapi cukup untuk malang melintang di dalam rimba persilatan, tahukah kau, bahwa sepuluh macam ilmu silat itu berada padaku? Sebelum pertandingan yang terakhir dilakukan murid pertama Tio Khao Chu yang bernama Hoai Hoai Chu berkunjung ke tempat tinggalku, dia tidak mempunyai pegangan kuat untuk memenangkan pertandingan-pertandingan. Maka meninggalkan ilmunya kepadaku keesokan harinya, murid Bontot Tian Khao Chu yang bernama Kong San Put Hai juga mengunjungi aku, ku katakan tentang adanya peninggalan ilmu silat dari Toa Suhengnya. Dia mesem-mesem, tidak memberi komentar, kemudian melukis sepuluh macam ilmu silat Purbakala itu, dengan tertawa puas, dia meninggalkan tempat kediamanku. Suheng memasang kuping dengan lebar dua, matanya terbelalak, suatu kejadian yang sulit dibayangkan. Betulkah Tio Sekbun mempunyai hubungan-hubungan baik dengan murid-murid Tian Khao Chu berapakah umurnya anak muda yang berumur tua ini? Akhirnya Tio Sekbun menghela nafas, dia berkata, ILMU ilmu silat zaman Purbakala yang tersebar berceceran di rimba persilatan akhir-akhir ini hanya percikan dari ilmu-ilmu komplit itu ilmu-ilmu inilah yang hendak ku hadiahkan kepadamu. Sekali lagi, Bo Ampue mengucapkan banyak terima kasih, berkata Su Tiyan. Hei, tahukah tempat kediamanku bertanya lagi Tio Sekbun? Su Tiyan memeriksa keadaan kelilingnya, dia tidak tahu. Mulutnya bungkam, matanya menatap matu kakek muda tukang. Penung itu. Dia hendak meminta keterangan yang lebih lengkap. Kau berada di gunung Go Biesan, berkata Tio Sekbun tertawa. Go Biesan Su Tiyan bingung, begitu jauh. Kau telah pingsan tiga hari tiga malam, berkata Tio Sekbun. A-a-a-a-a. Mari kuajak kau ke tempat penyimpanan ilmu-ilmu silat itu, berkata lagi Tio Sekbun, badannya bergerak, meninggalkan guanya. Su Tiyan mengintil di belakangnya. Di tengah jalan, Tio Sekbun berkata, kau tahu, hari segera menjadi malam, harus cepat sedikit. Betul-betul dia menambah kecepatannya, melalui jalan-jalan yang sulit dilewati, mereka berpantul-pantulan di sekitar gunung Go Biesan. Setengah jam kemudian, mereka tiba di suatu tempat. Tio Sekbun menghentikan langkahnya, dia berkata kepada Su Tiyan. Nah, sampai di sini saja aku mengantarmu, di sana ada sebuah gua, di dalam gua itu kau dapat meyakinkan ilmu silat yang kau hendaki. Su Tiyan tidak menduga kalau Tio Sekbun menyuruh dia pergi seorang diri. Dikala dia menengok ke arah orang itu, si kakek muda tukang tenung sudah berjalan pergi. Apa boleh buat, Su Tiyan meneruskan perjalanan seorang diri, memasuki lembah yang sudah ditunjuk. Semakin lama, jalan ini semakin sempit, undak-undakan batu yang licin memberi petunjuk terakhir lembah itu menjadi buntu, sebuah gua berada di sana. Su Tiyan mendongakan kepala dan memperhatikan gua itu. Tepat di atas gua terdapat tulisan yang berbunyi, Liok Siantong, Liok Siantong berarti gua tempat tinggal Dewa Hijau. Su Tiyan belum mengerti, siapakah yang diartikan dengan Dewa Hijau? Menurut keterangan si kakek muda tukang tenung Tiyasekbun, tempat ini adalah tempat tinggalnya, di tempat ini para murid manusia tanpa tandingan Tian K.H.O. Chu meninggalkan sepuluh macam ilmu silat dari zamannya. Apakah benar kejadian seperti itu? Tiyasekbun kah yang menamakan dirinya sendiri sebagai Dewa Hijau? Su Tiyan sudah memasuki Guha Liok Siantong. Keadaan Guha agak gelap semakin lama, dia masuk, semakin dalam, keadaannya sudah biasa, tidak segelap tadi. Dari dalam terlihat cahaya terang, maka banyak membantu usahanya untuk memasuki dan menyelidiki isi Guha. Semakin dalam, Guha itu semakin indah banyak ruangan-ruangan yang terpisah. Di salah satu ruangan yang besar, Su Tiyan dapat menyaksikan banyaknya meja dan kursi, semua terbuat daripada batu kemala, begitu mewah, disertai dengan ukiran-ukiran yang menarik, inilah barang-barang antik. Diam-diam Su Tiyan merasa kagum kepada Tiyasekbun karena kakek muda tukang ramal itu memiliki tempat kediaman yang dapat memberi kesan baik. Keadaan di dalam Guha Liok Siantong benar-benar menarik sekali. Di sebelah kiri dari ruangan besar itu ada sebuah pintu setinggi manusia, menghampiri pintu, Su Tiyan memasuki lain bagian dari Guha Liok Siantong. Cahaya yang gemilau mencorong keluar dari ruangan ini. Astaga! Metu si pemuda terbelalak, di dalam ruangan ini berserakan aneka macam batu permata, benda-benda berharga, seperti berlian, mutiara dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!